Ada prosedur dan lain sebagainya Kalau memang hari ini mengacu Dewanan informasi publik Masa sendirian bahasanya Laporan keuangan itu ada laporan yang bisa Setiap warga diakses Maka kita akan kembali di masa yang lebih banyak Terima kasih Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukabumi Didemo oleh barisan aktivis Mahasiswa Sukabumi Terkait adanya kecurigaan oknum anggota Dewan Yang mendapatkan jatah proyek sebesar 1,3 miliar yang berasal Dari dana alokasi umum Demo yang berlangsung pada hari Selasa Tanggal 19 Juli Tahun 2022 tersebut Dihadapi langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar beserta anggota Dewan Lainnya Usep Wawan dan Ujang Rahmat Selain itu Hadir juga perwakilan dari rumah sakit daerah Dalam demo tersebut Juga pengamanan langsung oleh Polres Kabupaten Sukabumi Dan jajarannya Pihak anggota Dewan Perwakilan rumah sakit dan pihak kepolisian Beserta para pendemo melakukan dialog interaktif Dengan damai dan terarah sambil duduk Pihak anggota Dewan Mengapresiasi dan menerima laporan Dari pihak pendemo Juga memberikan saran kepada para pendemo Untuk menyertakan bukti dan fakta Atas tuduhan tersebut Jika memang ada bukti dan fakta Maka Komisi 4 akan mendorongnya Agar ditindak di badan kehormatan DPRD Sesuai dengan prosedur di Kedewanan Begitu juga dengan pihak rumah sakit mengatakan Apapun juga harus berdasarkan bukti dan fakta Jika memang terbukti Maka kami akan selaras seperti apa yang dikatakan oleh anggota Dewan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar menyampaikan Kami telah hadapi langsung atas demo Yang dilakukan Basmi terkait dugaan oknum anggota DPRD Yang menekan Direktur Rumah Sakit Palabuhan Ratu Sebenarnya saya sedang melaksanakan tugas di Depok Itu ada kunjungan kerja ke Bapemperda di Depok Tadi malam kita baru mendengar kabar jam 11.30 malam Bahkan ada satu rangkaian aksi dari mahasiswa Basmi ke DPRD Itu terkait dengan dugaan adanya oknum anggota DPRD Katanya yang menekan terhadap Direktur Rumah Sakit Palabuhan Makanya kami sebagai, saya sebagai ketua komisi yang membidangi masalah kesehatan Di situ Rumah Sakit, saya langsung meninggalkan acara Hari ini di Depok dan menemui para pendemo Sebenarnya kami sudah terima di ruangan ini, di tempat ini Agar kita bisa bicara hati ke hati Tapi ternyata adik-adik kita mau diterimanya di gerbang Akhirnya kami ke sana menemuin adik-adik kita Saya sih mendukung ketika mereka menyuarakan kebenaran Mereka menyuarakan demokrasi Mendukung sekali agar keterbukaan informasi untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan wujud Dan ternyata mereka memintanya bukan kepada kami Tetapi meminta dibukakan DPA dari Direktur Rumah Sakit Dan tentu itu bukan keundangan kita Karena mereka adalah eksekutif, ada pimpinannya sendiri Kami tadi juga meminta silahkan Kalau misalnya memang ada anggota DPRD yang menekankan Silahkan dilaporkan kita punya BK Badan Kehormatan Silahkan Tapi ternyata mereka tadi tidak membuka Dengan alasan mereka ingin dibukakan dulu DPA-nya Oleh pihak rumah sakit Dan tentu mungkin itu bukan Ranahnya bukan keundangan kami Demikian Dari gedung DPRD Kabupaten Sukabumi Tim reporter Parlemen TV melaporkan Terima kasih telah menonton!